Assalamualaikum and everyone Kali ini aku bakalan ngenalin kepada teman-teman Apa itu Tap View Langsung saja kita ke Boom Tap View Tap View Saat menu ini bisa kita gunakan Untuk mengatur tampilan lembar kerja kita Agar bisa mempermudah Pembuatan dokumen yang sesuai dengan keinginan kita Kali ini aku akan jelasin dari grup pertama Yaitu Group View Group View Ini kita gunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja kita Dengan mode tertentu Di antaranya bisa menggunakan read mode Ataupun pilih layout Web layout dan sebagainya Untuk grup ini bisa kita gunakan Juga sering dari sini Teman-teman bisa juga lewat Dari status bar gitu teman-teman Yang ada di bagian bawah sini Kalau untuk di status bar cuma ada tiga ini Menyambung ke tab file gitu Yang di bagian sini ya teman-teman Terus selanjutnya ada tombol tools Tools ini Pas kita menekannya ada beberapa tombol lain Pertama ada View Find Di bagian find ini bisa kita gunakan untuk mencari Sesuatu yang ada di pada sini Jadi jika teman-teman menekan Misalkan ingin mencari sebuah kata page Misalkan Kita tekan di sini Apakah ada kata page Nanti akan terhacklack tersendiri Yang kata-kata tersebut Terus selanjutnya Ada namanya search Search ini digunakan Untuk mencari kata kunci yang ada di online Jadi teman-teman tidak perlu Untuk buka Google Chrome Atau yang lain Jadi teman-teman hanya perlu ada di Word saja Tidak keluar Sudah bisa searching gitu teman-teman Terus selanjutnya ada translate Translate ini juga hampir mirip Seperti tab yang ada di Review Di situ ada juga di bagian itu ada translate Jadi teman-teman bisa Kalau misalkan masih ingin kepo terkait itu Bisa lihat yang video sebelumnya Pas kita menggunakan translate Di sini akan bisa kita gunakan Untuk mengartirkan Misalkan di bagian sini kan Dalam bentuk bahasa Inggris semua nih Teman-teman Kalau misalkan tidak tahu bahasa Inggrisnya Teman-teman bisa menghacklack terlebih dahulu Di bagian mana yang ingin diartirkan Terus nanti di situ akan Secara otomatis akan berbeda ke sini Dan nanti akan diartirkan gitu teman-teman Jadi Akan seperti ini Terus Untuk Ini catatan ya teman-teman Jadi untuk di bagian search dan translate Ini teman-teman harus terkoneksi dengan internet Jadi kalau misalkan teman-teman Tidak terkoneksi dengan internet Itu pasti tidak bisa digunakan Selanjutnya kita beralih ke tombol view Tombol view ini ada beberapa tombol Pertama misalkan nih Ada namanya edit document Edit document ini Jika kita menekannya Ini akan kembali ke Ini ya ke Tampilan print layout Seperti yang tampilan default Atau tampilan asli ini Terus selanjutnya ada tombol navigation Ini berfungsi untuk pas kita menu buka Ini akan menampilkan ke navigasi kita Jadi disini ada menampilkan headingsnya Jadi kalau misalkan teman-teman Misalkan membuat makalah Dan disitu sudah dipakai untuk Tiap level-levelnya gitu Disini akan tertampilkan disini headingsnya Terus selanjutnya ada page Nanti akan tercantumkan per page-nya seperti apa Terus terakhir ada result Result ini seperti yang tadi Di bagian tombol find Jadi bisa kita gunakan untuk mencari Suatu kata yang ada disini Misalkan kita ketik terlebih dahulu Baru bisa mencarinya Terus selanjutnya ada tombol lain Yaitu show comment Ini berfungsi untuk menampilkan comment Jika teman-teman tidak ada commentnya Ya nanti tidak tertampilkan sesuatu disitu Terus selanjutnya ada column white Jika teman-teman merasa tampilan ini Kayak terlalu Terlalu renggang Teman-teman bisa ini Kesini nanti akan Terbuat sendiri Nanti kayak misalkan Kepengen kolomnya itu Seluas gini Jadi nanti tergantung ke Luasan white-nya Atau lebarnya itu seperti apa Nanti teman-teman bisa mengaturnya disini Terus selanjutnya ada page color Jadi teman-teman Kalau misalkan di warna putih ini Teman-teman kayak merasa Aduh ini warna putih Kepengen warna pink Nah disitu bisa juga pakai Mengubah warnanya Entah itu warna pink Ataupun warnanya hitam Terus disitu ada layout Layoutnya ini bisa kita gunakan Kalau ini kan dalam bentuk kolom ya Layoutnya Kalau misalnya teman-teman ingin Bentukannya cuma satu Satu tampilan gini Itu bisa Jadi pas kita tekan Nanti akan tampilannya Layoutnya cuma ada satu Terus ada syllable Syllable ini Berfungsi untuk Mempisahkan Jadi persuku kata gitu Teman-teman Jadi nanti akan disini Pas kita menekannya itu Akan terpisahkan Jadi misalkan tadi Ada kata display kan Kita ini Display-nya itu akan Terpisahkan Berdasarkan suku kata Jadi display itu ada Suku kata pertama Ada this Dan ketuanya ada play Itu untuk syllable Terus selanjutnya Ada namanya yang Text spacing Jadi kalau misalkan ini kan terlalu Lebar Jarak per text nya Bisa ditekan ini Nanti akan Renggang Ataupun kalau misalkan Kita tekan lagi Nanti akan Merenggang gitu teman-teman Terus disini ada Read aloud Read aloud ini digunakan Untuk kalau misalkan teman-teman Ingin Apa ya Cuma Ingin mendengarkan Cuma listening doang Nah itu bisa menggunakan ini Jadi teman-teman Display-nya submenu That we can use To organize the look Of our worksheet Nah nanti akan ada Suara peningin Nanti akan dibaca Terus kita kembalikan Ke tampilan yang awal Tim default Dengan menekan Edit document Tadi Terus selanjutnya Kita bahas ke Tombol selanjutnya Yaitu print layout Print layout ini Berfusi untuk Melihat hasil kerja Sebelum halaman Dokumen digita Jadi kalau misalkan Teman-teman Dari tampilan Misalkan dari web layout Ataupun selainnya Nanti kalau misalkan Teman-teman ingin Ketampilan default Seperti yang sebelumnya Itu bisa menekan Ini ya Peri layoutnya Jadi akan Tampilannya akan Kembali seperti semula Terus ada juga Ada tombol Web layout Tadi web layout ini Digunakan untuk Menampilkan Kalau misalkan nih Catatan kita itu Kepengen ditaruh di Web Jadi nanti Tampilannya akan Seperti ini gitu Jadi sebelum Misalkan Sebelum teman-teman Ditaruh di web Dan misalkan Ini kan kurang Kurang bagus nih Karena disini Kayak kosong Biar untuk Menyesuaikan Kayak Ini ditaruh di mana Sebelum ditaruh di Web Bisa menggunakan Ini web layout Terus selanjutnya Ada outline Outline ini Berfungsi untuk Melihat hasil kerja Dalam bentuk Tampilan Halaman outline Berdasarkan Garis besar Isi halaman dokumen Misalkan nih Kita menekannya Di bagian Tombol outline Disini ada beberapa Tombol nih yang penting Pertama disini Ada tombol disini Yaitu Outline level Ini hampir mirip Seperti yang ada Di preference Di tombol Add Add level Disitu nanti Teman-teman Kalau misalkan Ingin kepo terkait itu Nanti teman-teman Bisa lihat ke Video yang sebelumnya Tentang reference Terus Di bagian sini ya Misalkan ya teman-teman Ini kan masih belum ada Hidingsnya sama sekali nih Misalkan Aku ingin yang di bagian sini Jadi level 1 Nanti Aku perlu menekan disini Nah nanti akan menjadi Level 1 Level 2 Kayak gitu ya teman-teman Btw untuk level 1 Level 2 ini Biasanya berfungsi Dan berpengaruh Pada Kalau misalkan teman-teman Ingin membuat Daftar isi yang Secara otomatis Nah disitu Sangat perlu Untuk menentukan Level 1 Level 2 Level 3 Jadi Itu fungsinya teman-teman ya Terus misalkan Di bagian sini Aku ingin Taruh ke level 2 Yang artinya itu Misalkan ini Bab 1 ya Disini biasanya Tentang Bab 1.1 Kayak gitu ya teman-teman Nah ini 1.2 gitu Itu yang biasanya Kita gunakan Untuk yang Yang ada Pada Daftar isi Terus Disini ada Tombol yang Show level Jadi show level ini Digunakan Untuk Menampilkan Misalkan Di level 1 Ada apa aja Nah ini kan cuma ada Satu aja ini ya Terus misalkan Kepengen tampilan level 2 Yang mana aja Nanti ada disini Semua gitu teman-teman Kita kembalikan Kalau tampilan awal Terus selanjutnya Ada Yang lain nih Yaitu Tombol Draft Tombol ini Berguna untuk Melihat hasil kerja Dalam bentuk Halaman draft Atau konsep Yang dapat kita gunakan Untuk membaiki Teks dengan cepat Pada halaman dokumen Btw ya teman-teman Untuk draft ini Kalau misalkan kita menekan Nanti akan seperti ini Terus Apa bedanya Apa sih Teman-teman akan Tanya nih Apa bedanya Dengan yang sebelum-sebelumnya Jadi Kalau misalkan Di bagian draft ini ya Ini cuma Menampilkan Hanya pada Tulisan doang Jadi kalau misalkan Ada Gambar Objek Dan sebagainya Itu tidak Tidak tercantum Misalkan nih Aku Membuat Shape ya Yang ada di Tab Insert Misalkan aku bikin Shape Terus aku bikin Header Header juga Di bagian sini Nanti Pas kita membuka Pada Tombol draft Yang seperti tadi Itu pasti akan Ini ya teman-teman Di bagian Header Dan objeknya Dan objeknya itu Semuanya Tidak tercantumkan Gitu teman-teman Jadi teman-teman Bisa Fokus pada Tulisan doang Jadi yang Kayak tadi itu Objek-objeknya itu Tidak tercantum Gitu Jadi teman-teman Bisa Leluasa Untuk Mengubah Teks yang ada Pada Dokumen Teman-teman Tepat Menghiraukan Gambar Picture Terus Objek Ataupun ya Header Ataupun footer Terus selanjutnya Ada Ini grup selanjutnya Yaitu Immersive Immersive Reader Cuma ada Satu tombol Yaitu Berfungsi Untuk beralih Ke pengalaman Pengeditan Immersive Yang membantu Menikahkan Keterampilan Pembaca Kita Menyesuaikan Bagaimana Teks Ditampilkan Dan akan Membacakan Teks kita Pas kita Menekan situ Nanti akan Muncul Tombol yang Tab baru Yang Bertuliskan Immersive Reader Sepertinya Teman-teman Jadi Di bagian sini Ada Perbedaan Ini ya Ada perbedaan Dengan Read mode Karena Disini ada Beberapa Tombol yang Hampir mirip Dengan Read mode Yang sebelumnya Itu ya Teman-teman Jadi Immersive Itu emang Berfungsi Untuk Lebih kependengaran Jadi Kalau misalkan Teman-teman Ingin mempelajari Terkait Kayak Listening Teman-teman Recommendednya Itu Terus Kalau misalkan Teman-teman Ingin membaca Sesuatu Itu bisa Menggunakan Read mode Yang tadi Sebelumnya Jadi Disini itu Ada yang Kenapa Kalau disini Bisa Untuk Pembelajaran Itu karena Teman-teman Bisa Menggunakan Ini Tombol Line focus Pas Teman-teman Menggunakan Disini Nanti akan Tampilan kita Itu akan Terfokus Cuma Beberapa Doang Itu Nanti Sepertinya Teman-teman Satu baris Ataupun Teman-teman Bisa Mengaturnya Entah Satu baris Ataupun Tiga baris Terus Kalau misalkan Ingin mendengarkan Berarti Perlu Teman-teman Menekar Read a load Nah Nanti Di situ Akan Sepertinya Ini akan Terdengar Baca Seperti apa Dan Pas Kalau Pembacanya Dalam Jadi Yang terfokus Itu Sudah Selesai Ini akan Secara Otomatis Kebawa 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 Jadi Teman-teman Terfokus Cuma Di bagian Bisa Jadi Emang Tombol ini Digunakan Untuk Teman-teman Yang ingin Belajar Reasoning Kita Kembalikan Ke Tampilannya Sebelumnya Terus Kita Bahas Ke Grup Selanjutnya Yaitu Grup Movement Page Movement Page Movement Ini Berguna Untuk Merubah Pengaturan Perpindahan Antara Halaman Kalau Misalkan Kalau Secara Devolt Kita Menggunakan Vertical Jadi Perubahannya Ada pada Mouse Kita Pas Kita Scroll Itu Akan Berbitah Ke Atas Dan Kebawah Kalau Misalkan Teman-teman Menggunakan Side To Side Yang Berfungsi Untuk Mengubah Pergeserannya Itu Yang Awalnya Dari Horizontal Vertical Nanti Akan Berubah Menjadi Horizontal Jadi Pas Teman-teman Menggunakan Scroll Yang Ada Pada Mouse Teman-teman Nanti Pas Ke Atas Dan Kebawah Nanti Seperti Teman-teman Berpindah Sesuai Seperti Ini Terus Selanjutnya Ada Tombol Group Yaitu Show Show ini Sama menu Ini Kita bisa Menampilkan Atau Menghilangkan Dengan Cara Memberikan Atau Menghapus Cetang Alat Bantu Lembar Kerja Di 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 Antarnya Ada Ruler Green Lines Navigation Pan Di Sini Pertama Ada Ruler Ruler Ini Berguna Untuk Menampilkan Dan Menyumbuhkan Ruler Yang Ada Pada Word Jadi Teman-teman Kalau misalkan Ruler Itu Yang Btw Yang Ada Disini Ya Teman-teman Kalau Misalkan Teman-teman Masih Belum Tahu Terkait Istilah Yang Ada Di Word Teman-teman Bisa Lihat Yang Ada Pada Videoku Yang Sebelumnya Jadi Ruler Ini Berfungsi Untuk Ini Untuk Menentukan Batas Misalkan Dari Sini Aku Tahu Disini Nanti Aku Pas Pindah Sini Nanti Katanya Akan Bisa Berubah Karena Ini Ruler Ini Berfungsi Untuk Mengatur Batas Sedangkan Kalau Misalkan Kita Menekannya Ada Disini Cetanya Ada Disini Akan Hilang Jadi Ruler Yang Asin Ada Nanti Akan Hilang Terus Lantunya Ada Green Lines Ini Berfungsi Untuk Menampilkan Dan Menyebutkan Garis Kotak Yang Ada Pada Halaman Word Kalau Misalkan Kita Menekan Nanti Akan Muncul Kotak Kotak Gini Biasanya Ini Digunakan Untuk Teman Taman Misalkan Menentukan Jarak Dari Baris Satu Dan Baris Kedua Jadi Nanti Kelihatan Ini Jarak Satu Kota Atau Terus Selanjutnya Ada Navigation Pan Pas Kita Menampilkan Ini Ini Akan Menampilkan Dan Menghilangkan Navigation Pan Sepertinya Teman Teman Nanti Ini Ada Heading Page Atau Result Nanti Akan Tercantum Disini Navigation Pan Terus Selanjutnya Ada Group Zoom Group Zoom Ini Kita Gunakan Untuk Melakukan Zooming Atau Memperbesar Ada Memperkecil Tampilan Lembar Menkerja Sesuai Dan Kenyamanan Kita BTW Untuk Tampilan Disini Bisa Juga Menggunakan Yang Ada Di Bawah Sini Ya Yang Ada Pada Status Di Bawah Kita Jadi Teman Saya Menggunakan Ini Bisa Menggunakan Ini Juga Teman Teman Bisa Menggunakan Ini Bahkan Disini Ada Juga Apa Ya Lifehack Yang Ada Disini Jadi Ada Misalkan Gak Kepeng Mencet Disini Teman Bisa Menggunakan CTRL Sama Yang Ada Pada Mouse Bisa Skorok Ke Atas Dan Ke Bawah Jadi Disitu Bisa Memperbesar Atau Memperkecil Lewat Situ BTW Disini Ada Tombol Pertama Ada Namanya Zoom Zoom Ini Tombol Ini Berguna Untuk Memperbesar Dan Memperkecil Tampilan Jadi Pas Teman Menekan Situ Nanti Akan Ada Sebuah Kotak Kotak Cushion Box Disini Teman Teman Bisa Ingin Memperbesar Ke 200% Atau 100% Atau 75% Ataupun Bisa Menggunakan Yang Ada Di Disini Teman Teman Misalkan Aku Memperbesar Ke 200% Akan Besar Seperti Ini Terus Selanjutnya Ada Tombol 100% Tombol 100% Ini Berfungsi Untuk Mengembalikan Tampilan Ke Normal Atau 100% Jadi Teman Teman Misalkan Ini Kita Udah Tampilannya 200% Terus Kalau Misalkan Ingin Berubah Ke 100% Dengan Sekali Klik Teman Teman Bisa Menggunakan Tombol Ini Terus Selanjutnya Ada Tombol Yang Namanya One Page One Page Ini Berguna Untuk Melihat Halaman Word Dengan Satu Halaman Itu Maksudnya Bukan Satu Halaman Seperti Ini Teman Teman Ini Kan Tampilannya Separuh Doang Jadi Misalkan Pas Aku Menekan One Page Nanti Ini Akan Lihat Dari Atas Halaman Sampai Paling Bawah Halaman Samping Kanan Kiri Itu Kelihatan Semua Itu Fungsi Dari One Page Selanjutnya Ada Multiple Page Multiple Page Ini Berfungsi Untuk Menampilkan Halaman Word Dengan Beberapa Halaman Jadi Ini Kan Awalnya Cuma Satu Pas Kita Menekan Multi Page Disitu Akan Menjadi Dua Gitu Teman Teman Itu Fungsi Widen Ini Berguna Untuk Melebarkan Tampilan Halaman Word Kayak Gini Pas Kita Menekan Itu Akan Secara Otomatis Kayak Memperlebar Gitu Kita Kembalikan Ke Default Terus Selanjutnya Ada Ini Group Window Ini Berfungsi Kita Gunakan Untuk Mengatur Tampilan Jendela Dokumen Yang Sedang Kita Buka Misalkan Kita Membuka Dokumen Satu Dan entah itu bisa atas bawah atau kanan kiri dan sebagainya itu bisa menggunakan tampilan window ini tombol-tombol yang ada di window ini pertama ada tombol new window new window ini berguna untuk menambah jendela baru dengan file yang sama kita bisa menampilkan beberapa jendela dengan tampilan yang sama misalkan ini teman-teman aku kan punya tampilan seperti ini terus aku ingin menambahkan lagi dengan tampilan seperti ini tapi ini foldernya nama filenya ini berbeda misalnya jadi aku membuat ini new window jadi disitu nanti akan kita dibawakan ke tempat yang lain jadi tempat kita ada bukan cuma ada satu tapi ada dua dokumen yang sama nah itu namanya new window disitu terus satunya ada arrange all arrange all ini berfungsi untuk menyusun tampilan jendela word misalnya menyusun dengan title, horizontal, dan vertikal jadi teman-teman kalau misalkan ingin menampilkan atas bawah ini bisa menggunakan ini ya teman-teman jadi kayak gini tampilannya akan seperti ini jadi nanti bisa ini tampilannya malah ada tiga nih jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan pribadi jadi ini bisa seperti ini atas bawah, atas bawah gini ya teman-teman terus selanjutnya ada yang namanya tombol split jadi seperti ini membelah atau membagi tampilan word jadi satu word ini, satu dokumen ini bisa menjadi dua tampilan kayak gini jadi atas bawah, atas bawah gitu bedanya sama arrange all jadi arrange all itu kan menambahkan tampilan baru ya teman-teman jadi ini aslinya ini beda dokumen nah ini kan bisa teman-teman sadari ya misalnya ada tab file, ini ada tab view English 1, ini English 2 jadi yang tadi itu berfungsi untuk menampilkan NHL itu menampilkan semuanya gitu teman-teman untuk dokumen yang lain terus kalau misalnya teman-teman btw ketampilan semula teman-teman bisa menggunakan resize yang ada di sini coba teman-teman perhatikan yang ada pada mouse kita yang ada di arrow yang ini, yang anak panahnya ini disitu kan pas ada di garage ini ini akan berubah yang panah itu akan berubah menjadi jadi yang tulisannya resize ini nah itu akan kita kebawakan nanti akan kembali ke tampilan yang semula terus selanjutnya ada tombol view side by side nah ini berfungsi untuk melihat sisi demi sisi jendela world jadi kalau misalnya teman-teman jadi kan arrange all kan atas bawah, atas bawah tuh ya kalau misalnya teman-teman menggunakan side by side nah itu nanti bisa ini ya kanan, kanan, kiri, kanan, kiri itu fungsinya ya, yang di bagian side by side dan tadi teman-teman juga lihat ya kalau misalkan menggunakan side by side nanti sebelum menggunakannya itu akan ada pilihan mau dokumen yang mana yang ingin bersebelahan gitu terus selanjutnya ada tombol synchronal scrolling ini berfungsi untuk mensinkronkan scroll jadi teman-teman kalau misalkan synchronal scrolling ini punya syarat untuk bisa menyala nih bisa digunakan tombolnya yaitu teman-teman harus menyalakan view side by side jadi setelah menggunakan side by side ini baru bisa nyala nih tombol scroll scrolling nah pas kita menekan disini nanti akan di bagian kanan dan kiri pas kita misalkan kita scroll yang ada disini ya di bagian kanan itu akan ikut scrolling juga jadi bersamaan scrolling gitu ya teman-teman jadi teman-teman juga bisa apa ya mengkoreksi yang ada pada kanan dan kiri ini mana yang salah disini jadi bisa mencocokkannya gitu jadi bisa menggunakan tombol chronos scrolling selanjutnya ada tombol reset window position nah ini berfungsi untuk penggantian jendela word yang diinginkan jadi misalkan nih ini kan di bagian kiri kan aku menggunakan yang ini ya tab view yang berbahasa Indonesia pas aku menekan disini itu akan berubah jadi yang tab view ininya bisa akan berubah gitu teman-teman misalkan aku ini ya jadi teman-teman bisa memilih yang ada di kiri yang mana dan kanan mana misalkan yang tadi ini kan di kiri ya misalkan aku ingin mengubah yang dari sini menjadi kiri jadi aku menekan nih reset jadi akan berubah jadi untuk mengubah kanan-kiri kanan-kiri dokumennya bisa menggunakan ya reset position ini terus selanjutnya yaitu ada ini ya switch window switch window ini berfungsi untuk penggantian jendela word yang diinginkan jadi btw kan aku tadi di wordku kan ada ini ada beberapa dokumen ada tiga aku kalau misalkan ingin berubah bisa menggunakan yang di bawah sini yang ada pada toolbar kita juga bisa menggunakan double ini jadi bisa beralih misalkan ini kan dari tabview yang satu yang bahasa inggris aku menekan disini akan berubah ke bahasa indonesia kayak gitu ya teman-teman terus selanjutnya yaitu ada group namanya scrownose eh macros jadi macros ini berfungsi untuk submenu advance yang biasanya digunakan untuk developer atau pengembang atau programmer dalam memberikan script khusus tambahan untuk mendukung tampilan lembar kerja yang di yang dikerjakan pas kita menekan disini disitu ada dua pilihan ini ada view macros sama record macros view macros ini berfungsi untuk melihat list macros yang dapat kita kerjakan pas kita menekan ini akan muncul kayak lembar kerjanya gitu ya terus selanjutnya ini ada record macro ini berguna untuk memulai ataupun menghentikan rekaman macro kita terus selanjutnya itu ada group properties group properties ini cuma ada satu doang nih satu tombol yaitu properties itu sendiri nah itu berfungsi untuk menampilkan dan mengedit property dokumen and share point kita btw kalau misalkan teman-teman menekan yang ada disini itu akan menampilkan sama yang ada di tab ini ya tab file yang di bagian info jadi disitu akan menampilkan ke bagian tombol info yang disitu ada beberapa keterangan tentang properties misalkan gini ya ukurannya ini 20,1 kb base nya 2 ataupun kalau misalkan teman-teman ingin mengubah terkait properties yang ada pada dokumen ini nah itu jadi fungsi dari properties itu sendiri btw selanjutnya teman-teman bisa lihat ya lakuman yang ada yang akan aku tampilkan langsung saja kita ke check it out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati stay with the next video dan jangan lupa let's try this tutorial selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati